Ininya pakai bambu biasa, ini ada berapa meter? 5 meter ya kurang lebih ya? 5 sampai 6 meter aja Jarak sampai kesininya itu 1 meteran ya? 1 meter setengah? Berarti 1 meter ya? Berarti 3 putaran ya? Kurang lebih 3 putaran ya? Selamat sore ya teman-teman Nih saya perkenalkan Ini salah satu kebun paneli Sistemnya sistem gantung teman-teman Mantap sekali Sampai 2 tahun itu? Ruk? Jangka sakit itu? 2 tahun 2 tahun? Ini jarak sekitar kurang lebih 2 tahun Sistem gantung ya namanya ya? Hmm Teman-teman tuh Ini nyampe tanah gak sih kalau gini? Ini? Enggak ya? Harus teman nyampe tanah ini harus resi Tidak menentuh tanah Ini yang bunyanya nih Ini yang bunyanya nih Jadi kalau sistem gantung gini Terus ininya apa? Nempelnya ke mana dia? Ke pohon ini ya? Nanti keluar akar yang turun langsung ke tanah Enggak pas pertama itu langsung digantung gitu enggak? Om Oh sebelumnya makin sana Ini memang digantung buat keluar Mancing keluar bunga Jadi kalau pertama itu tetap pakai ini ya? Polybag ya? Atau? Langsung di tanah ya Langsung di tanah ya Yang pertama itu dia ditanam dulu di tanah Ya Setelah tumbuh besar, panjang Baru sistem gantung Di apa namanya? Tresing 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 Ini memang apa? Tresing Oh Nih teman-teman Ini kenapa sistem kayak gini? Ini lebih cepat berbuah atau gimana? Biar cepat berbuah Oh Jadi kalau sistem kayak gini tuh cepat berbuah kan ya teman-teman Terus lahannya juga enggak terlalu ini ya Enggak terlalu banyak menggunakan lahan gitu Busuk nih Baiknya digunakan Dibuang ya Kalau teman-teman lahannya sempit ya Belakang rumah nih bisa pakai sistem kayak gini Cuma tetap kalau yang pertama tuh harus ditanam dulu di tanah teman-teman Ya bisa pakai polybag ataupun ditanam seperti biasa Tuh Tuh Nih Saya coba masuk dalam ya Tuh Ini videonya agak kurang jelas soalnya ini sore hari sekitar setengah enam Ya Kebetulan cuacanya hujan Jika teman-teman punya cara tanam vanili yang sama seperti ini Boleh ya di komen ya Boleh terima kritik dan sarannya teman-teman Ini Unik juga ya kalau gini ya Terus ngawinin juga enggak terlalu susah ya omnya kalau gini ya Ini Jadi kalau ngawinin tuh enggak enggak terlalu manjat-manjat pohon teman-teman Cukup Cukup Gini aja tuh Nyampe tangan Terus ini batangnya tuh gede-gede teman-teman tuh Ya hampir setelunjuk ya Seukuran telunjuk kurang dewasa Cukup Cukup masuk sini Tuh Nih Sudah ada keluar lagi ya Nih Ditempel di dinding juga bisa tuh Ya Talinya pakai tali biasa Tali rapya kayak gini Tuh Panjang ya Tuh Cuman kalau untuk segini itu terlalu padat teman-teman Jadi harus dipindahin dulu ya Pindahin sebagian jadi enggak terlalu padat nantinya Ini belum beres dipindahin Oke gitu aja teman-teman ya Semoga bisa menambah wawasan untuk teman-teman yang Tanam paneli seperti ini Tuh Eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ikut Tidak Tidak